Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sel Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup Sebagai unit struktural berarti setiap makhluk hidup tersusun atas sel-sel Sedangkan sebagai unit fungsional berarti bahwa semua fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel Makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel disebut organisme uniseluler Sedangkan makhluk hidup yang tersusun lebih dari satu sel disebut organisme multiseluler Sel terbagi menjadi dua tipe yaitu sel prokaryot dan sel eukaryot Setiap organisme tersusun dari salah satu tipe struktur sel tersebut Sel prokaryot adalah sel yang tidak memiliki membran internal dan tidak memiliki organel Sel prokaryot dimiliki oleh bakteria dan arke Sedangkan sel eukaryot memiliki perbedaan dengan sel prokaryot karena memiliki nukleus dan organel yang diselubungi oleh membran internal Seperti mitokondria, reticulum endoplasma, aparatus golgi, dan lain-lain Sel eukaryot dimiliki oleh hewan, tumbuhan, fungi, dan protista Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sel eukaryot pada hewan Ini sel yang lain akan kita bahas pada video selanjutnya Oleh karena itu, jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari Biologi Holik Hewan di dalam tubuhnya memiliki banyak jenis sel Setiap jenis selnya memiliki fungsi tertentu Oleh karena itu, tidak semua sel hewan memiliki semua organel sel Kadangkala beberapa organel banyak ditemukan pada sel tertentu dan kadangkala tidak ditemukan pada sel lainnya Namun, secara umum, sel hewan memiliki komponen sel sebagai berikut Yang pertama, membran sel Disebut juga membran plasma Membran sel merupakan bagian terluar dari sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar Membran sel merupakan selaput selektif permeable Artinya, hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion Membran sel berfungsi yang pertama sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar Yang kedua, melindungi agar isi sel tidak keluar Yang ketiga, mengontrol keluar masuknya jad Dan yang keempat, tempat terjadinya reaksi biokimia Selanjutnya, sitoplasma Merupakan cairan mirip gel yang berada di sebelah dalam membran sel Sitoplasma merupakan tempat di mana organel sel berada Selanjutnya, nukleus atau inti sel Struktur nukleus terdiri dari Yang pertama, selaput nukleus atau membran inti Yaitu membran ganda yang menyelebungi nukleus Berpori-pori dan bersambungan dengan retikulum endoplasma Lalu ada nukeoplasma Nukleoplasma merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semisolid atau kental Lalu ada nukleolus atau anak inti Merupakan struktur yang terlibat dalam produksi ribosom Nukleus memiliki satu atau lebih nukleolus Kromatin Nampak seperti benang-benang Merupakan materi yang terdiri dari DNA dan protein Dan akan tampak sebagai kromosom individual ketika sel membelah Nukleus memiliki arti penting bagi kehidupan sel Karena mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut Yang pertama, mengatur pembelahan sel Yang kedua, pengendali seluruh kegiatan sel Dan yang ketiga, membawa informasi genetik Selanjutnya, mitokondria Merupakan organel tempat respirasi seluler terjadi Dan sebagian besar ATP dihasilkan ATP atau adenosine triphosphate merupakan energi bagi sel Jadi dapat dikatakan mitokondria adalah organel penghasil energi bagi sel Ribosom Nampak seperti titik-titik kecil Ribosom ini berperan dalam sintesis protein Ribosom dapat berada bebas dalam sitosol Atau berikatan dengan retikulum endoplasma kasar dan selaput nukleus Retikulum endoplasma atau biasa disingkat RE Merupakan struktur berbentuk di jaring kantong dan tabung bermembran Membran RE merupakan kelanjutan dari membran nukleus hingga ke membran plasma Jadi RE merupakan saluran penghubung antara nukleus dengan bagian luar sel Di dalam sel terdapat dua tipe retikulum endoplasma Yaitu retikulum endoplasma kasar Permukaan retikulum endoplasma diselubungi oleh ribosom yang tampak berbintil-bintil Sehingga disebut RE kasar Ribosom adalah tempat sintesis protein Nah protein ini akan ditampung oleh RE kasar Yaitu dalam rongga RE Lalu ada retikulum endoplasma halus atau RE halus RE halus adalah RE yang tidak ditempeli oleh ribosom sehingga permukaannya halus Retikulum endoplasma mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut Yang pertama, mensintesis lemak dan kolesterol Yang kedua, menampung protein yang disintesis oleh ribosom Dan selanjutnya disalurkan ke kompleks gorgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel Lalu yang ketiga, transportasi molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain Lalu yang keempat, menetralkan racun atau detoksifikasi Misalnya, RE yang berada di dalam sel-sel hati Selanjutnya, aparatus gorgi atau disebut juga badan gorgi atau kompleks gorgi Strukturnya berbentuk seperti tumpukan kantong pipih bermembran Antara aparatus gorgi dan RE itu mempunyai hubungan yang erat dalam sekresi protein sel RE akan menampung dan menyalurkan protein ke aparatus gorgi Selain itu, badan gorgi berfungsi untuk Yang pertama, sintesis polisaccharida Yang kedua, membentuk membran plasma Yang ketiga, membentuk kantong sekresi Dan yang keempat adalah untuk membentuk akrosom pada sperma, kuning telur, dan lisosom Selanjutnya, lisosom Merupakan organel yang berbentuk agak bulat dan dibatasi oleh membran tunggal Pada lisosom terdapat enzim-enzim hidrolitik Lisosom berfungsi untuk menguraikan zat yang diingesti atau ditelan sel Menguraikan makromolekul Dan organel yang telah rusak untuk didaur ulang Selanjutnya, peroxisom Merupakan organel dengan fungsi metabolik terspesialisasi dengan menghasilkan H2O2 atau hidrogen peroksida Sebagai produk samping Kemudian, produk samping ini akan dirubah menjadi H2O atau air dan O2 atau oksigen Vesicle secretory Merupakan vesicle besar yang terletak pada sisi yang berhadapan dengan membran plasma Fungsi dari vesicle secretory ini adalah untuk membawa protein atau lipid yang telah mengalami pemrosesan Sentrosom Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi aktif pada saat pembelahan sel Dan hanya terdapat pada sel hewan Selanjutnya, sitoskeleton Berfungsi untuk memperkuat bentuk sel dan pergerakan sel Komponennya terbuat dari protein Sitoskeleton terdiri dari Yang pertama, mikrofilamen Yang kedua, filamen intermediate Dan yang ketiga adalah mikrotubulus Selain yang sudah disebutkan tadi Terdapat struktur lain yang kadangkala ditemukan pada sel tertentu Misalnya, mikrofili Nah, jadi mikrofili ini merupakan Tonjolan non-multil kecil yang melapisi semua sel absorpsif pada usus halus Dan tubulus contortus proximal ginjal Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan sel Sehingga penyerapan jad-jad nutrien dapat lebih maksimal Lalu selanjutnya ada Flagella Flagella ini berfungsi untuk pergerakan sel Pada hewan, misalnya terdapat pada sel sperma Sekian video ini Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih